hai oke teman-teman selamat datang di channel gue net kali ini ada kegiatan yang sangat asik gitu jadi saya dikasih laporan sama temen saya biasanya dia telah mendownload aplikasi paket paket ternyata dia itu digirimin apk saya sudah nunggu-nunggu sebenarnya itu kalau saya yang dapet saya mau bongkar gitu isinya apa gitu kan ternyata alhamdulillah ada yang dapet gitu terus ngasih tahu saya bahwasannya dia panik gitu takut kenapa-kenapa ternyata kan ini kan juga nggak gampang gitu ketika kita sudah klik itu dia nanti minta permisi nah harapan dia itu nanti kita nginstal gitu karena kalau HP Android itu kalau kita download selain di Playstore dia bakal minta persetujuan dulu untuk nginstal aplikasi yang di luar Playstore gitu jadi nih ibu dapat pesan lah dari orang namanya bener ini betul dengan nama mbak blablabla gitu kan ini saya fajar dari JNC Express saya mau hantar paketnya mbak nah dia nilpon-nilpon gitu mungkin dia mau menge-push ibu ini supaya nginstal aplikasi itu nah dikirimlah bahasanya ibu itu menerima paket gitu kan dikirimnya itu pakai apk lihat paket apk ya Kotlin kalau nggak salah bahasanya itu nah terus saya bilang bilang sama ibunya nih kirim aja Bu saya juga udah nunggu-nunggu dapet gitu kan ternyata yang dapet malah orang lain nah kita agak ini mesul untuk biar kelihatan semua nah ini aplikasinya ini yang ini lihat paket ini ya ini saya jadiin aplikasinya terus ketika saya cek nih dalemannya nih Hai cek dalemannya ini ada Android manifest disini ada segala macam permission apa aja sih yang diminta nah ini nih ya kelihatan ya nah permission yang dia minta itu adalah menerima SMS internet tentunya untuk ngirimin datanya pakai internet terus baca SMS sama mengirim SMS nah ini menerima internet membaca dan mengirim SMS nah ini nih apa namanya kalau dia terinstal di HP kita HP kita itu nanti bakal bisa ngirim SMS baca SMS baca SMS sama menerima SMS nah kenapa kalau dia baca SMS kemungkinan terbesarnya adalah kenapa dia ingin membaca SMS sebenarnya ada banyak Android manifest yang lebih ngeri lagi RAT fatred misalnya dia semua itu kalau fatred saya punya fatred itu Android manifestnya lebih banyak lagi ya dia maksudnya permission yang minta permission kenapa aja itu banyak lebih banyak tapi ini cuman baca SMS kemungkinan mau mencuri akun OTP mencuri OTP dari akun ya misalnya kayak mbanking atau apa atau WhatsApp atau telegram itu kan bisa ngambil OTP tapi kalau WhatsApp meskipun dia dapet OTP masih bisa diamani pakai pin tapi kalau telegram nggak tahu saya ada pinnya nggak sepertinya ada juga gitu kalau OTPnya dapet-dapet telegram nah yang jadi masalah itu kalau WhatsApp kamu kena dia bisa ngirim pesan ke teman kamu misalnya minta uang minjem uang dan sebagainya itu salah satunya terus bisa jadi dia untuk membegal OTP dari misalnya mbanking kan SMS banking sekarang udah nggak ada ya kaya masih ada pengangkat atau saya nah ini dia cuman baca ngirim nerima sama internet nah internetnya ini pasti gua pikirkan enggak mungkin ini program jalan-jalan aja setidak ngirim datanya lewat apa gitu bener kan disini lewat internet Nah kita cari lagi di dalamnya itu di dalam-dalamnya ini ini biasanya disini semali nah disini ini banyak banget yang dimintanya saya tadi udah nemukan di nah disini ya Nah kita lihat untuk send SMSnya disini nah ini dilihat nih dia kalau ngirim SMS ke sini nih kopi dong kita cek yang ngirim kemana sih ke telegram itu ngirim kemana gitu kan ternyata kesini nih telegram ini ini bot API nya terus ini chat ID nya ini chat ID nya ke siapa gitu kan kita kirim pesan ke dia ya setan oke tuh berkirim nah ini ini username nya nih yang menerima SMS atau menerima pesan dari si bot itu bot tadi ngirim pesannya ke sini nih ADM MFX investor ketika dicek ada MFX investor itu nih ini orangnya nih nih pelakunya nih saya tanya ini kenapa tadinya kebaca nih setelah dibaca dua kali langsung di blokir saya nih ini kenapa pesan malware masuk kesini kamu yang share share malware tes nggak dibalas habis itu di blokir saya gitu gitu jadi saya menegaskan kepada temen-temen itu untuk berhati-hati ya itu mungkin uang kamu nggak banyak ya tapi kalau misalnya diambil sejuta atau dua juta ya pelengar juga kamu ya kalau di WA terus atas nama kamu terus dia minjem-minjem duit ke temen kamu kan lumayan juga gitu ya nah ini hati-hati ini modusnya dia mengirimkan paket ya tadi kalau kita lihat paketnya apa paket ngirimin paket aplikasinya melihat paket nah ketika saya lihat di bssn juga udah ada tuh bssn.go.id sudah ada juga di bssn itu dia undangan pernikahan itu sangat bahaya ya mungkin ya ini kan bisa berantai kalau dia dapat HP satu ya kemungkinan dia ngirim pesan ke temen-temennya di bssn.go.id tadi saya sudah baca teman-temen udah teman-temen teman-temen nah ini dia nih simbawan keamanan nih waspada modus menggunakan berkas Android PKK sikit apk dengan pernikahan elektronik nah kalau ini modusnya undangan elektronik ya kemampuan dari tool kemampuan dari apk nya juga sama ya baca sms terima dan kirim ya gitu terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye selamat menikmati